Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Kembali lagi bersama saya Ruci Ardi Yang insyaallah akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Bersama para narasumber kita yang insyaallah Sudah sangat fakih keilmuannya ya Dan tentu saja sebelum kita mulai Saya ingin menyapa terlebih dahulu ya Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Yang sedang sakit Semoga diberikan kesembuhan Yang sedang berjuang mencari nafkah Di tengah marak-maraknya Naik bahan bakar minyak ya Tetap semangat Karena ya harus semangat Karena kalau gak semangat Nanti jadinya keluarga khawatir gitu ya Ya kurang lebih gitu Oke sebelum kita mulai Seperti biasa saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi ke Salam TV Beduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila Anda semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Langsung aja untuk segmen yang pertama ini Kita akan hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bolehkah membeli emas Dengan sistem kredit Mohon pencerahannya Ustadz Membeli emas Ya tentu diantara bentuk mu'amalah Dipersilahkan Silahkan Kalau kita punya uang Ingin beli emas untuk perhiasan Atau yang kita ataupun untuk investasi Ya silahkan Gak ada masalah Nah tapi pertanyaannya adalah Apakah kita boleh membeli emas Dengan sistem kredit Artinya kita beli emas Berapa ada emasnya? 10 juta Umpamanya Kemudian kita bayar 2 juta 2 juta per bulan Apakah boleh seperti ini? Para ulama kita menjelaskan Ya Bahwa yang seperti ini Kalau namanya emas Tidak boleh kita membelinya sesuai Ya atau dengan cara kredit Ini sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasam Ketika beliau membahas tentang masalah riba Kata beliau Azzahab Bizzahab Ya emas dengan emas Kemudian gandum dengan gandum Fitlah dengan fitlah Yaitu perak dengan perak Boleh dilakukan barter Tukar-menukar Dengan syarat yang pertama jumlahnya sama Kemudian dengan cara kontan Dengan cara kontan Ya dan biadin Kalau ada orang paham yang mau tukar emas Yang lama maupun yang baru Gak boleh dia itu Yang lama pahamannya 10 gram Yang baru 9 gram Gak boleh Yang boleh bagaimana? 10 gram 10 gram Meskipun Ya Yang ini baru Yang ini lama Ini ketentuan agama kita Karena jenisnya sama Maka tak boleh dia itu Bilangannya itu berbeda 10 ya 10 Ya Kemudian dengan cara kontan Gak bisa dengan cara cicil Karena emasnya kita tahu Bahwa harganya Turun naik Tidak konsisten Sebab itu Nabi perintahan secara kontan Nah begitu juga Kalau seandainya orang Menjual Atau membeli emas Dengan uang Mumpamanya Nabi juga mengatakan Apabila berbeda jenisnya Silahkan sadar dijual Belikan Dengan syarat Ya dan biadin Kata Nabi Dengan cara kontan Tidak boleh kredit Berarti orang yang Mau membeli emas Silahkan dia beli Tapi dengan cara kontan Kenapa ini kita sebutkan tadi Karena emas itu Dia harganya Turun naik Harganya bisa mungkin naik Besok bisa jadi Turun Sehingga gak Konsisten dia Konsisten dalam Harganya Maka Ya Nabi perintahkan Supaya tidak terjadi Yang namanya riba Ataupun Ada yang terzolimi Maka ketika Melakukan transaksi Jual beli emas Wajib dengan cara kontan Baik dengan cara uang Membeli emas Ataupun Barter emas Dengan emas Ya ataupun Perak dengan emas Dan semisalnya Wajib secara kontan Allah Ta'ala Alam Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ternyata Membeli emas itu Tidak boleh Dengan cara kredit ya Apa namanya Yang diperbolehkan itu Dengan cara Cash Kontan Nah itu udah pasti Kemudian juga Dengan barter Barter Dengan jumlah yang sama Jadi misalkan kita punya emas Kita tukar dengan Emas yang lama Kita tukar dengan Emas yang baru Yang jumlahnya sama Sama-sama 10 gram Misalnya Seperti itu Itu boleh Namun kalau seandainya Di kredit Sistem kredit gitu ya Itu tidak boleh Karena Mungkin ini ya Emas itu kan harganya Berbeda-beda Bisa setiap hari beda Bahkan Setiap minggu beda Bahkan setiap hari Mungkin adanya Perbedaan harga Jadi Ya masuk akal sih Kalau kredit itu Tidak diperbolehkan Sebaiknya Cash Kontan Dan Penukaran Atau barter Dengan jumlah Atau berat yang sama Seperti itu ya teman-temannya Semoga Menjawab Dari pertanyaan Sahabat kita tadi Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Tukang ramal atau tukang sihir ini Kan gak boleh Itu setiap tukang ramal Masih muslim Atau sudah kafir Mohon pencerahan Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Zulham Ya Di segmen yang pertama Terkait Membeli emas Dengan sistem kredit Nah ini pertanyaan Yang kedua ini Ada satu pertanyaan Yang menarik Kemarin sempat viral Bahkan mungkin Sekarang masih lumayan viral ya Lumayan rame Yaitu tentang Tukang ramal Nah gitu ya Namun sebelum saya bacakan Konteks yang ditanyakan itu apa Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam tipik peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kemur WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panggaman Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Kita hubungi Ustadz Muslim Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Ada tukang ramal Atau sihir Namun dia seorang Muslim Nah Tukang ramal Atau tukang sihir ini Kan gak boleh Ustadz Itu si tukang ramal Masih Muslim Atau sudah kafir Ustadz Mohon pencerahan Ya tukang ramal Dukun Kemudian perbintangan Dan sebagainya Maka dikatakan Secara hukum Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menghukumi Para dukunnya Para normalnya Kemudian tukang ramal Dan sebagainya Maka dikatakan Kata Rasulullah Haddu sahir Dorbatu bis saif Bahwasannya Hukuman bagi para Dukun Para normal Maka hukumannya adalah Di penggal kepalanya Ini adalah secara hukum syari Apakah kemudian ketika Kita mendapatkan dukun Kemudian kita hukumi mereka Maka dikatakan tidak Yang menjalankan Mengeksekusi Dan memponis itu Adalah bukan tugas individu Jadi bukan dengan mudahnya Ketika kita mendapatkan Oh dia melakukan praktek Perdukunan Kita mengatakan Bapak pulan Adalah kafir Bukan Dan ini tidak diperbolehkan Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berapa banyak orang-orang Munafikin Dan Rasulullah Dikatakan tahu Bahwasannya mereka Orang-orang munafikin Dan Rasul tahu Mereka melakukan Kesirikan Dukun Dikatakan Apakah kemudian Rasul memponis Ketika Rasul sebagai Hakim Sebagai Penegak Dari hukum itu Ada yang dilakukan Tapi secara Individu Dikatakan Rasul tidak menghukumi Kepada mereka Maka Yang berhak Menjatuhkan Hudud Atau Punis itu Adalah Para penguasa Ketika sistem Yang dibangun Adalah sistem syari Salah satu contoh Dikatakan Potong tangan Bagi pencuri Apakah ketika Kita mendapatkan Keluarga kita Yang mencuri Kemudian dipotong Tangannya Tidak Kita harus Menenggakkan Hukum yang Berlaku di Negara kita Dan kita Juga Yang dikatakan Ketika mendapatkan Orang yang Melakukan Praktek Perdukunan Apakah kita Punis dia Sebagai orang yang Kafir Tidak Itu bukan tugas Kita untuk Menghukumi dia Kafir atau tidak Akan tetapi Yang menghukumi Ini adalah Para-para Pemangku Kepentingan Jabatan Para penguasa Yang kemudian Menjatuhkan hukuman Apakah dia Dihukum Atau tidak Allah ta'ala muslim Iya Syukuran Jazakallah Khairan Ustadz muslim Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Tadi teman-teman Penjelasan Ustadz muslim Itu lumu Kompleks ya Walaupun cukup singkat Namun Isinya padat Namun Yang saya Garis bawahi Adalah Secara Hukum syari Secara hukum syari Bahwasannya Tukang sihir Atau tukang ramal ini Itu dipenggal Kepalanya Dipenggal Kepalanya Namun Itu bukan tugas Kita Bukan tugas Kita individu Misalkan Kita tahu nih Ada Tukang ramal Atau ada Tukang sihir Dukun gitu kan Kita tahu dia kayak gitu Terus kita langsung Menggal kepalanya Bukan seperti itu Itu bukan tugas kita Tadi sampaikan oleh Muslim bahkan Di zaman Rasulullah itu Ada Namun Rasulullah tidak Langsung bertindak untuk Memenggal kepalanya Kurang lebih tadi seperti itu Jadi teman-teman Ini secara hukum syari Kalau dalam hal ini Mungkin Ya pembahasannya Masih cukup panjang Dan semoga Jawaban dari Ustaz Muslim Tadi Bisa cukup mencerahkan Jawaban dari Pertanyaan dari Sahabat kita yang bertanya Baik Sahabat ke Muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Bolehkah membaca Al-Quran Namun Di saat sedang Haid Mohon penjaraannya Ustaz Sahabat keluarga Muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Terkait Yang pertama tadi Kita sudah membahas Tentang emas Boleh dengan kredit Atau enggak Kemudian yang kedua tadi Kita membahas tentang Tukang ramal dan sihir Tadi masing-masing Sudah dijawab oleh Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Bagi teman-teman yang ketinggalan Bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah sebelum kita bacakan Pertanyaan yang ketiga Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667146 Apabila antem semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panah agama Silahkan tanyakan langsung Ya di semen yang ketiga ini Insya Allah kita akan Coba hubungi Ustaz Roshid Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Bolehkah membaca Al-Quran Namun Di saat sedang haid Mohon penjaraannya Ustaz Membaca Al-Quran Bagi wanita haid Para ulama mengatakan Di antaranya adalah Asyik Albani Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasiatan Ketika beliau Memberikan komentar Terkait dengan hadis Nabi Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan kepada Ibunda kita Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Ibunda kita Ketika beliau Mengikuti Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Ikut dalam rompongan haji Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Maka kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Wahai Aisyah Ya Belakukanlah Apa yang dibuat oleh Orang-orang yang melaksanakan haji Tapi gak boleh Engkau tawaf Dan gak boleh juga Engkau sholat Jadi gak boleh tawaf Karena dia sedang haid Dan begitu juga sholat Wanita haid Gak boleh sholat Maka kata Syekh Albani Rahimahullahu ta'ala Memberikan komentar Terhadap hadis ini Bahwa Wanita yang sedang haid Maka tidak mengapa Dia membaca Al-Quran Karena dilarang itu tadi tuh Sholat dan tawaf Kalau sekedar baca Al-Quran Itu tidak mengapa Dan senada dengan Syekh Albani Syekh Bin Bas Rahimahullahu ta'ala Juga mengatakan hal demikian Bahwa Bolehnya Wanita haid Ya Untuk membaca Al-Quran Ya Membaca Al-Quran Tapi tidak boleh menyentuh Ya Gak boleh menyentuhnya Sekedar Umpama dia adalah Seorang yang Mungkin hafizah ya Seorang yang Hapal Al-Quran Lalu dia takut Nanti hapalannya mungkin Tilang Maka dia merojaah Gak mengapa Ya Tapi gak boleh menyentuh Al-Quran Hanya hapalan saja Tapi jika adalah Yang disentuh itu adalah Ibaratnya ada terjemahannya Quran yang ada terjemahannya Atau tafsir rumpamanya Maka tidak mengapa Karena bukan Bukan semuanya Al-Quran disitu kan Ada tambahan-tambahan lain Maka tidak mengapa Dan ini kata para ulama Dibedakan Ya Berbeda keadaan orang yang haid Dengan orang yang junub Kenapa? Karena kalau orang junub Itu kan junubnya itu Janabahnya itu kan Pada dirinya Sedangkan orang haid Itu tidak pada dirinya Maksudnya apa? Orang yang junub Dia yang menguasai Dia yang mengendalikan junubnya Artinya ketika dia junub Dia bisa langsung mandi Selesai Nah kalau orang yang haid Maka kan Al-haidulay sabiyadihah Bukan di tangan wanita itu Bukan di bawah kekuasaannya Haid ini kan ada Batas tertentu Dia waktunya gitu Ini tidak bisa Kalaupun dia ingin mandi Kalau haidnya belum selesai Ya sama aja Gak dianggap suci gitu kan Jadi Oleh karena itu Ini merupakan Keringanan-keringanan Bagi wanita yang sedang haid Dan ini juga sekaligus Kabar gembira Bagi mereka Bahwa tidak mengapa Tidak mengapa Untuk membaca Al-Quran Bahkan menyentuh pun Tapi yang bukan Al-Quran Yang bukan Al-Quran yang total gitu Seperti tadi itu aja Ada terjemahannya Atau ada tafsirnya Maka hal itu Tidak mengapa Untuk dilakukan Apalagi Dia adalah seorang wanita Yang hafi Allah Yang memang dia Banyak hafalan Al-Quran Dia takut nanti akan lupa Kalau tidak dimerajaahi Ini akan lebih lagi Dia dibolehkan Dalam syariat Untuk dia lakukan tersebut Wallahu ta'ala Iya Syukuran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah jadi teman-teman Ini Kalau kita Membaca Al-Quran Dan posisi sedang hide Ini berarti untuk perempuan Itu Tidak mengapa ya Boleh Asalkan tidak Menyentuh Mushab Tidak boleh menyentuh Al-Quran Mungkin ya Misalnya Memoroh ja'ah Atau Kita membaca dari HP Kan ada aplikasi Al-Quran Mungkin itu diperbolehkan Atau mungkin Yang sifatnya itu Ya Membaca untuk kesahari-harian aja Misalnya mau Coba Lagi ngafal Al-Fatihah Misalnya kan Alhamdulillah Hirabbilalamin Gitu kan Ya terus kemudian Intinya Meroja'ah lah Meroja'ah hafalan Itu kan bacaan Al-Quran juga Itu boleh Yang penting tidak Menyentuh mushaf Secara langsung Seperti itu teman-teman Semoga tercerahkan Dari pertanyaan Yang sudah Disampaikan oleh Sahabat kita Ya Sahabat kurang muslim Tidak terasa Kita sudah di pengujung waktu Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudari Tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucaridi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan Dauka Fadu Merajali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!